Dan tempat ini tempat politisi, aktivis lingkungan, emak-emak, mbak-mbak juga berupaya untuk sekedar mampir, ngobrol kecil, lalu pulih lagi imunitasnya Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita sebunga Siang sore hari ini saya sedang berada di rumah Bung Roki Gerung Di tempat yang sangat indah, tapi ada background suara bulldozer Suara bulldozer yang mungkin berhari-hari ini sudah mewarnai warga di sekitar Bojong Koneng Di kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor Ini kebetulan juga daerah pemilihan saya nih sebagai anggota DPR Nah ini rumahnya Bung Roki Gerung ini saya sudah berkali-kali ke sini Asri Bung Roki ini banyak menanam pohon dan pohon-pohonnya sudah besar Buku ada di mana-mana dan artistik gitu Tiba-tiba ada sebuah berita menghebohkan Ada PT Sentul Siti mengklaim bahwa ini adalah miliknya Kalau tidak salah mereka punya klaim itu sampai ribuan Terima kasih Bung Roki Oke, dikunjungi legislator artinya dikunjungi hati nurani rakyat Jadi Bung Roki disini sejak tahun 2000 2009 saya disini Artinya sudah 12 tahun dan kalau boleh sedikit ya Sedikit ceritanya walaupun ini mungkin sudah berulang-ulang ya Tapi menurut saya perlulah untuk orang mengingat proses dan bagaimana Sebuah korporasi tiba-tiba mengklaim gitu ya Memplot Kan sebetulnya itu seperti izin usaha aja Ya, suatu waktu Agustus atau akhir Juli itu Ada surat disisipin di pagar di depan Terus saya lihat lu ini kok somas itu Jadi surat itu meminta saya dengan ancaman pidana Kalau enggak bongkar rumah Akan dikerakan Satpol Lalu gue langsung ini kurang ajar nih orang Jadi dari situ sebetulnya bahwa saya anggap arogansi kok Naruh aja sopan-sopan lah masuk Tuh aja ngobrol tuh ke kantor Jadi Sentul mempertontonkan bahwa dia mampu menggusur Dan dia yakin betul tuh Karena itu saya melawan Lalu timbul proses hukum segala macam Ini tanah apa segala macam Iya memang nih ini tanah garapan Hak paling dasar dari hukum tanah ya digarap Itu artinya penguasaan fisik artinya menggarap Nah kalau Sentul Siti bilang dia punya hak di atas saya Kapan dia beli garapan saya kan Itu bangsatnya kan disitu Dan bukan hanya itu Kan penguasaan fisik itu salah satu prosedur yang sangat penting Ya itu pentingnya Jadi saya menggarap Karena itu saya menguasai secara fisik Untuk memanfaatkan Kan di dalam hukum tanah Dalam filosofi Siapa yang memanfaatkan tanah Dalam bahasa hukum menguasai fisik Dia menghasilkan hubungan hukum dengan objeknya Kan itu dasarnya Iya betul Jadi secara hukum udah itu nanti dikerjakan oleh teman kita Oleh tim hukum lah ya Tapi kan dibalik itu kan ada berarti sebuah tangan korporasi yang besar gitu ya Dan ini mungkin fenomena gunung es Nah betul-betul Pak Adli Jadi sampai hari ini Kira-kira Ya mungkin 200 pengaduan itu datang ke saya Dengan kasus yang sama Bukan sekedar di Jawa Jawa itu banyak betul Juga Sumatera Utara Menado Sulawesi Utara itu Di Macam-macam tempat Dengan pola yang sama Jadi sebetulnya Begitu kasus ini Terbuka Semua orang merasa Ada kesempatan untuk Ada momentum Untuk mempersoalkan kembali hak paling dasar rakyat Yaitu tanah Dan Pak Jokowi sendiri yang bilang Kita mesti sertifikasi itu Oh iya bagi-bagi sertifikat Mustinya pada penguasa fisik pertama Yang gak punya tanah Itu rakyat Misalnya di bawah sini ada 90 ratusan kepala keluarga yang terancam Nah sekarang sertifikannya diklaim oleh Sentul City Yang kita harus anggap itu adalah permainan bodong Karena gak ada pernyataan dari Masyarakat Oke silahkan ambil garapan saya Sejak beberapa tahun terakhir juga Saya kan sebagai wakil rakyat di Bogor ini Juga menerima tuh aspirasi Karena banyak masyarakat yang ingin Mensertifikatkan tanahnya Yang dia beli dan dia kuasai Tidak bisa Ternyata ada sebuah Apa namanya Denah plot dan sebagainya Yang dikuasai Sehingga mereka mengatakan Itu tidak bisa Tetapi Seperti yang menguruh kita tadi katakan Kok bagaimana bisa Keluar Sebuah surat Apapun ya bentuknya Tanpa kemudian melibatkan orang yang berada di tanah itu Dan ini yang menurut saya Sejak awal Perlu ada investigasi Apakah ini ada Kong kali kong Apakah ada prosedur yang dilanggar Atau Ada persoalan-persoalan lain Di balik itu yang menurut saya Ini harus diungkap ke publik Dan Mungkin bukan hanya terjadi disini Di seluruh Indonesia Yes Dan saya 2009 Saya cek ke BPN Bisa gak saya sertifikan Oh belum bisa tuh Masih ada Soal kasus tuh Jadi saya berpikir Kenapa saya gak bisa dikasih informasi tuh Padahal saya ingin Supaya tanah ini juga Dinaikkan statusnya Tiba-tiba Korporasi besar Klaim Tanpa dia hubungi saya Yang pertama kali ada disini Jadi Langsung bisa dilihat Bahwa kong kali kong itu Kongnya gede banget Kalinya bede Bede banget juga Dikali-kaliin sama kong Tapi Ini yang terjadi pada Rocky Gerung Artinya Orang yang dianggap kritis Nah bagaimana dengan rakyat Yang kita tidak tahu Punya akses kepada Publik Kepada media Kepada Orang-orang yang influencer Jadi saya kira ini satu Titik awal yang menarik Untuk Diangkat ke permukaan Bagaimana Persoalan tanah ini Dikembalikan Pada Kedudukannya Dulu kita punya semangat Land reform Ya Undang-undang pokok agraria Tahun 60 Dan Ya Tanah untuk petani Saya sebagai ketua umum HKTI Itu juga Melihat Semakin kecil sekarang Tanah Untuk petani Penguasan Tanah di bawah 0,2 0,2 0,2 200 meter Dan petani yang tadinya punya tanah Kemudian tidak punya tanah Jadi petani gurem Jadi buruh tani Jadi Mungkin Ini akan menjadi masalah besar Nanti ke depan Artinya Penguasaan oleh Korporasi-korporasi besar ini Akan membuat Peralihan lahan Menjadi semakin cepat Kita lihat nih Bu doser di belakang kita Bu doser di belakang kita Nggak berhenti-berhenti Melakukan pengolahan tanah Tapi Kita tidak tahu untuk apa Kan Ini saya tanam nih Dari 12 tahun lalu Sehingga Burung bersarang itu Wah Ini semua bung roki yang tanam ya Iya Saya tanam dari 20 cm Orang datang ke sini Buat melukis ini Ini nih Jadi contoh Ada orang datang hanya buat Ini lukis aja Lukisan terhadap ini Ada sering kali Monyet dia masih turun dari sini Ngambil pisang saya Jadi saya selalu taruh pisang di situ Jadi satu ekosistem Menghidupkan ekosistem Di bawahnya ada Tali air Nah itu dirusak Jadi dia bukan sekedar Mensomasi saya Dia juga mensomasi Lingkungan Alam Padahal Presiden Jokowi Nanti mau Sidang di Glasgow Untuk Zero emission Zero emission cops Dan Itu bulan November nanti Saya rencana juga Dari sisi parkemen Mengawasi jumlah itu Jadi saya melihat Kasus-kasus tanah Yang begitu banyak Waktu saya wakil ketua DPR itu Mungkin setiap minggu Saya terima Tumpukan kasus tanah Seluruh Indonesia ini Seperti ini Banyak sekali Seluruh Indonesia Tapi memang Rumit menyelesaikannya Ini perlu sebuah Political will Dari atas Atau political apa File di Komnasam itu 90% kasus yang masuk di Komnasam itu Soal tanah Seketan tanah itu kan Betul-betul Hal yang Esensial itu Rakyat berupaya untuk Mempertahankan hak dia Walaupun tinggal 0,2 hektare itu Tapi yaudah Karena modal besar Dan selingkuh dengan kekuasaan Suka-suka aja tuh Ya sebenarnya kan Cara memakmurkan rakyat Dalam hal ini Memakmurkan petani kan Profesi Mayoritas rakyat kita Adalah Bagaimana memberikan akses Kepada tanah Sertifikasi Yang dibangun Sebenarnya bagus Tapi Jangan hanya sekedar pencitraan Dan juga Berapa sih sebetulnya Tanah yang masih available Yang memang tidak bertumpuk-tumpuk Waktu itu kan dikatakan 9 juta hektare 11 juta hektare Yang available Padahal lahan pertanian kita Kalau tidak salah terakhir tuh Tinggal 7 Sampai 8 juta hektare Jadi ada yang tumpang tini Di atas 7 itu Ada yang tumpang tini Sehingga jadi 9 Itu pun masih Masih makin-makin turun Jadi gimana nanti Satu hari Orang lagi tidak mau jadi petani Karena pasti Mereka tidak dapat insentif ya Tanahnya juga tidak ada Mereka jadi buruh tani Tidak mau adanya di petani Kan Pak Jokowi kemarin Menganjurkan orang jadi petani Yang mau digarap Tanahnya di mana Gitu ya Yang begini ya Kontradiksi di dalam kebijakan Mengizinkan Penyerobotan Lahan petani Tapi sekaligus Seru si petani Bertanam disitu Jadi Dia Dia juga bingung petaninya Pak Presiden Ngomong apa Faktanya Jadi kelihatannya Ini momentum Untuk kita dirikan Monumen Yaitu perjuangan Tanah Untuk rakyat Ini perlu sebuah Revolusi dari atas Revolution from above Karena kalau saya lihat Presiden ya Karena sistem kita presidensil Mau kan sebetulnya Gampang saja Kemarin harga PCR Dari 900 Turun katanya Di bawah 500 Turun Berarti selama ini Juga banyak yang menikmati Jadi poin saya selalu Mumpung Presiden Masih punya sisa 3 tahun Dia lakukan hal yang betul-betul Keinginan rakyat Bukan keinginan oligarki Itu dasarnya Karena ini legacy yang mau ditinggalkan Pasti sejarah akan mencatat Bahwa Seseorang itu menjadi Presiden itu Betul-betul berbuat untuk rakyat Atau berbuat untuk oligarki Dan menurut saya ini Peluang yang sangat besar Bagi Pak Jokowi juga Untuk meninggalkan Satu legacy yang baik Kalau Bisa membereskan Persoalan tanah Persoalan demokrasi Dan persoalan-persoalan lain Satu paket Besar memang Dihadapkan pada Presiden Dan dia diuji sebetulnya Mau ninggalin legacy Bahwa dia Dipilih oleh rakyat Atau dia akan dikenang Sebagai boneka oligarki Atau sekedar petugas partai Kita hanya bisa Ajukan dilema itu Dan Presiden harus putuskan sendiri Demi sejarah Demi konstitusi Demi keadilan sosial Macam-macam Jadi Sejak adanya surat Somasi Bulan apa itu? Juli Juli Agustus Juli Agustus ya Di tengah Situasi pandemi sedang Iya betul Puncak-puncaknya ya Sempat-sempatnya itu ada surat Datang ke pagar rumah Itu bener-bener nekat Segera Kosongkan Kalau enggak digusur Buset Jadi kalau Dilihat kira-kira berapa Pohon tanaman keras Yang ditanam disini Ini ada seribu-dua ribu pohon Ada macem-macem bunga Ratusan bunga Semua ada Dari pohon jamu Pohon duren Pohon belimbing Dan kalau saya lihat Memang ini udah Udah kayak forest gitu ya Bagus gitu Iya Kembali hidup habitat ya Sementara Sebelah Yang sebelah itu kita lihat Yang ada bulldozer ya Itu malah menggunduli Nah itu yang Yang bikin banjir Jakarta itu Antara lain itu Iya ini Ini kan Perut bumi Yang nyimpan air Dan Air Adalah hak Mak-mak Untuk Bemasak tuh Dia enggak bisa lagi ngalir ke bawah tuh Karena Mata airnya udah digusur Iya Dan Iya saya juga banyak menanam pohon Saya juga nanam ribuan pohon Jadi ada Kesenangan juga ketika pohon itu tumbuh Dia hidup Kemudian Ada lumut Ada Binatang Datang lagi ya Ini dari 20 cm Sekarang dia jadi 20 meter 20 meter ya Dan kelihatannya juga Yang di bawah udah dipotong Mungkin Tinggi sekali Iya Jadi melihat pertumbuhan Vegetasi Dan tempat ini Tempat Politisi Aktivis lingkungan Mak-mak Mbak-mbak juga Berupaya untuk Sekedar Mampir Ngobrol kecil Lalu pulih lagi Imunitasnya Iya Dan Oksigennya juga bagus disini Tidak tercemar Ya mudah-mudahan Oke Apa yang Dilakukan Di dalam memperjuangkan keadilan ini Saya kira bukan hanya Bung Roki sendiri disini Iya betul Ada sekitar berapa kira-kira Ada 120an Kepala keluarga Jadi kira-kira Ya ribuan Penduduk juga Yang Ini ada desa di bawah itu Yang terdampak Terdampak itu Dan Dan mereka ketakutan Nah begitu kita konversi pers Dengan lawyer yang mereka kenal Haris Asral Mereka langsung legah Jadi satu persatu Datang bawa Kasusnya tuh Iya Jadi rame udah Saya kira perlu ada sebuah Posko Pengaduan Ya Saya juga Melihat bahwa Terpanggil juga sebagai tanggung jawab Gitu ya Perlu ada Bukan cuma tanggung jawab Tapi ya Ini tanggung jawab Oh iya Ini kan tanggung jawab Karena nanti dibuli-buli Gitu ya Karena menurut saya ini gak benar Dan ini tadi Ini sebuah satu titik Di antara begitu banyak Di seluruh Indonesia Terjadi Dan saya memang berkali-kali Waktu itu juga menerima laporan yang Yang Tidak selesai-selesai Persoalan kasus tanah ini Penyerobotan tanah Dan sebagainya Yang brengsek itu Saya mesti pakai istilah brengsek Itu Beberapa Aktivis Zaman dulu Yang sekarang berpihak pada Presiden Justru Mengolok-olok Wah Saya Ingin menguasai tanah Sentul Bahwa saya Arogan itu Karena itu saya dikutuk Oleh Semesta alam Oleh Tuhan Untuk mengalami nasib Jadi ada 6.000 orang Yang bersama saya juga dikutuk oleh Tuhan Itu kan Gila Ada Cokro TV Ada Armando Segala macam itu Jadi saya kira memang Ini kayak Cokro TV Ada satu lagi Mungkin ada 3 TV Online Yang memang Mengolok-olok saya Dengan rakyat di bawah itu Supaya dapat Kiriman amplop Dari Sentul City Kan mudusnya begitu kan Atau mungkin Ada Armando CS Lagi berupaya buat jadi Komisaris Sentul City Lu menjadi komisaris juga Keliatannya sampai sekarang Satu Saya dapat satu surat Yang sudah terbuka Dari Seorang Guru besar Atau pengajar senior Di Universitas Gajah Madag Hanoto Siapa itu Panjang namanya PhD Arsitek Segala macam itu Dia ketua Dewan Pakar Seknas Jokowi Dia bilang Saudara Rocky itu Dapat Laknat Karena Mulutnya Nggak bisa dijaga Jadi dia juga menganggap 6.000 orang itu Dapat laknat Karena sama-sama mereka Saya mau digusur Jadi bayangkan Dia bilang Mending saudara Rocky Pergi ke Gunung Kidul Nyari tanah di situ Jadi seorang akademisi Yang harusnya paham Bahwa ini adalah hubungan Political economy Yang di belakangnya Ada kekuasaan Ada modal Itu akhirnya menyempitkan Pikirannya itu Dengan menganggap Saya dilaknat Jadi yang datang ke sini Juga dilaknat Karena mobil saya Jadi kedunguan itu Ada di kepala Seorang PhD Saya kira memang Ini menjadi sebuah Apalagi ngabalin kan Ngabalin Senang betul Saya mau digusur Padahal dia pejabat negara Kok dia senang Rakyat digusur Memang otaknya Tapi ya memang Mungkin mereka Mencari eksistensi Dengan cara-cara yang seperti itu Tidak ada sebuah Narasi atau wacana lain Yang bisa Dikembangkan gitu Dan Menurut saya ya Salah satu Nilai penting Di dalam perjuangan itu Juga kesabaran Di samping determinasi kan Iya Kesabaran kelas Dan kesadaran kelas Consciousness Perjuangan untuk Merebut hak Sedeterminasi ya Dan saya yakin Sebenarnya kalau Masyarakat Apalagi dalam situasi sekarang Ekonomi sedang Jatuh ya Ada pandemi lagi Kemudian masalah-masalah Pertanahan ternyata Tidak selesai-selesai Termasuk tanah adat Dan lain-lain Yang juga mau diserobot Menurut saya Ini adalah Bibit-bibit Perpecahan Yang paling fatal Karena masalah tanah itu esensial Kalau Di tempat Saya di Minangkabau itu Walaupun saya tidak pernah tinggal Permanen di sana Lebih banyak di Cisarwa Bogor ini Tetapi tanah itu Pusaka Makanya tanah itu disebut Sebagai pusaka Pusaka tinggi Dan pusaka rendah Jadi tanah itu Satu yang pusaka Sehingga Tidak bisa Korporasi menembus Di sana Jadi memang Kaum yang memiliki Semua orang Bisa memiliki Kaumnya Dari Dari Nagari itu Kalau Dengan Liberalisme Ekonomi Seperti sekarang Dan mengabdi Kepada oligarki Saya khawatir Lama-lama Indonesia juga Tanahnya Tinggal sedikit lagi Ada perusahaan Yang menguasai Bisa jutaan Hektar Dan Akhirnya Rakyat Bersempit-sempit Ke pinggir Dan tidak ada tempat Tidak ada untuk Berproduksi Terutama Petani dan lain-lain Ya itu Intinya kan kita Ingin kembalikan Filosofi tanah itu Bahwa kita Dihidupkan dan Menghidupkan tanah Karena itu Istilah itu tepat sekali Pusaka Pusako Jadi kita Kibarkan bendera Pusaka Sebagai bukti Bahwa kita ingin Keadilan itu Ada di semua Sudut Desa Dan itu Namanya Kepusakaan kita Saya kira Begini-beginian Ini yang harusnya Bisa dipahami oleh Para pembuat kebijakan Istana Dan sekaligus Mengabaikan Kroco-kroco Yang Nyari amplop Sekitarnya Hanya karena Ingin menjilat Presiden Jokowi Sebetulnya Kita patut Mengasihani Saya sudah bosan Untuk Saya sekarang Tarhapnya itu Melihat mereka itu Mengasihani Gak ada lagi Rasa Apa namanya Marah atau apa Mengasihani Karena Ya kasihan sekali Hidupnya Seperti itu Saya Lihatnya Saya gak Anggap lagi Itu She or he Tapi it Sebagai benda Aja Oke Bang Roky Oke Terima kasih Walaupun singkat Di sini Suasananya berbeda Dan Saya kira Ini bagian dari Perjalanan It's a journey Mudah-mudahan It's a journey Menuju Sebuah kebebasan Kemerdekaan Yang sesungguhnya Ya itu Tanah itu Existential journey Untuk fight for freedom Macam-macam Jadi Terima kasih Terima kasih Fadizone Karena Biasanya Rakyat mengadu ke DPR Sekarang DPR Datang ke sini Menyapa rakyat The real And valuable Legislator Thanks Baik Saudara-saudara Terima kasih Perbincangan Dengan Bung Roky Gerung Dan Saya yakin Saudara-saudara Juga Pasti Mengikuti ini Dan Kalau ada Masalah-masalah Yang serupa Saya kira Kita harus Memperjuangkan Hak kita Kalau bukan kita Yang memperjuangkan Hak kita Lantas siapa lagi Kalau dibiarkan Republik Indonesia ini Yang akan dikuasai oleh korporasi Bukan saja nanti korporasi dari dalam negeri Bisa saja korporasi asing Dan itulah Salah satu Lonceng Penjajahan baru Dan ini yang sangat berbahaya Bagi kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati